Secara sains, penyebab angin topan berasal dari air hangat, udara hangat yang lembab, dan angin tingkat atas yang ringan sebagai bahan utama pembentukannya. Badai dimulai saat masa udara hangat dan lembab dari permukaan laut, mulai naik secara cepat lalu bertabrakan dengan masa udara yang lebih dingin. Angin topan memiliki istilah lain, tergantung di mana terjadinya. Istilah ilmiah untuk badai adalah siklon tropis. Hanya siklon tropis yang terbentuk di atas samudera Atlantik atau samudera Pasifik bagian timur yang disebut badai. Apapun penyebutannya, penyebab angin topan, semuanya terbentuk dengan cara yang sama. Mereka menggunakan udara hangat dan lembab sebagai bahan bakar. Lebih jelasnya lagi, berikut ini penyebab angin topan beserta proses terjadinya. Melansir dari Space Place Nasa, angin topan kerap terbentuk di atas perairan laut yang hangat di dekat katulistiwa. Berikut penjelasan penyebab angin topan dan proses terjadinya secara singkat. 1. Udara hangat dan lembab di atas lautan naik ke atas dari dekat permukaan. 2. Karena udara ini bergerak naik dan menjauh dari permukaan, hanya ada sedikit udara yang tersisa di dekat permukaan. 3. Udara hangat yang naik, menyebabkan area tekanan udara lebih rendah di bawah. 4. Udara dari wilayah sekitar yang bertekanan udara lebih tinggi, akhirnya mendorong masuk ke daerah bertekanan rendah. 5. Kemudian udara, baru itu menjadi hangat dan lembab, ikut naik juga. 6. Saat udara hangat terus naik, udara di sekitarnya berputar. 7. Saat udara hangat dan lembab naik dan mendingin, air di udara membentuk awan. 8. Seluruh sistem awan dan angin berputar makin tumbuh besar, diberi makan oleh panas. 9. Saat proses berlangsung, lebih banyak udara lembab yang hangat tertarik dan lebih banyak panas yang dipindahkan dari permukaan laut ke atmosfer. 10. Pertukaran panas yang konstan ini mengembangkan pola angin yang berputar di sekitar pusat yang cukup tenang. 11. Saat sistem angin topan berputar lebih cepat, sebuah mata terbentuk di tengah. Sangat tenang di tengahnya, dengan tekanan udara yang sangat rendah. 12. Udara bertekanan lebih tinggi dari atas mengalir turun ke mata. 13. Dinding mata adalah area di sekitarnya dan memiliki angin yang jauh lebih kuat. 14. Jika badai kehilangan energi, itu berarti mereka telah mencapai perairan yang lebih dingin atau menghantam pantai. Kemudian mulai melemah dan akhirnya mati. Badai yang terbentuk di wilayah utara Katulistiwa, berputar berlawanan arah jarum jam. Sedangkan badai di selatan Katulistiwa berputar searah jarum jam. Lalu, apa dampak baik dan buruk dari angin topan? Dampak baik dari angin topan salah satunya adalah bantuan kekeringan. Curah hujan yang sangat besar kerap datang bersamaan dengan angin topan. Ini memberikan banyak bantuan dari kondisi kekeringan. Hujan bisa sampai beberapa ratus mil dari pusat badai. Sedangkan dampak buruknya dapat melakukan banyak kerusakan. Jumlah kerusakan yang ditimbulkan tergantung ukuran angin topan, intensitas, dan pendekatan sudutnya. Bangunan yang runtuh akibat badai bisa menyebabkan cedera dan kematian. Properti dan infrastruktur yang hancur sering membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Hal ini ikut berdampak pada ekonomi. Demikian penjelasan tentang proses terjadinya angin topan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengupdate informasi atau fakta lainnya.